Hai, kembali lagi bersama saya Hanfi Ibrahim Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik Tentang toko idola Sebelumnya, seperti apakah toko idola kalian? Apakah seorang youtuber? Bintang olahraga? Seorang businessman? Atau bahkan teman sebangku kalian? Karena iya, karena apa? Karena mereka cantik Karena mereka bintang Karena kerja keras mereka Atau karena mereka kaya Atau apapun lah Banyak faktor Tapi, mungkin ada juga orang yang tidak memiliki toko idola Atau kebalikannya Banyak sekali hingga mereka bingung Siapa yang mereka idolakan Tapi, mengapa saya mengatakan ini? Karena banyak sekali orang-orang hebat di luar sana Orang-orang pintar, orang-orang yang berkerja keras Tapi mereka tidak semuanya sesuai dengan kita Apa maksudnya? Contoh saja, bila orang di luar sana ingin populer dengan cara yang kotor Ya, cara yang tidak baik Apakah boleh kita tiru dengan berbagaian seperti mereka yang setengah terbuka ataupun lainnya Tapi, kebanyakan toko idola mempresentasikan karakter mereka Dan mempengaruhi mereka dalam kehidupan sehari-hari Saya terspirasi akan kerja keras Saya terspirasi dari Burisma Wali kota Surabaya Kenapa? Dahulu, saya tahu Pertama kali melihat Dia Dia merupakan kepala dinas di Surabaya Kepala dinas pertama Kemudian Dia berilih menjadi wali kota Saat menjabat menjadi wali kota pun Menunjukkan performa yang bagus Ya Bisa dilihat ketika kalian berlain ke kota Surabaya Kalian bisa lihat taman-taman yang menarik Dan sungai-sungai yang bebas banjir Ataupun taman-tamannya Dan orang-orangnya sih Saya berharap Kapan saya bisa Bertemu dengannya Ya Setiap saat itu Saya berusaha Bagaimana caranya Supaya saya bisa Mungkin seperti ini Mungkin Bila kalian memiliki tokoh idola Kalian bisa Kerja Untuk Mencapai Dan Terima kasih Selamat menikmati